Assalamualaikum Wr. Wb berikut adalah modul ajar MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 kurikulum Merdeka PAUD sesuai SK Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk PAUD MPLS sendiri dilaksanakan pada 3 hari yaitu hari Senin, tanggal 17 Juli sampai dengan Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023 berikut adalah identitas modul ajar ada identitas kegiatan tujuan pembelajaran profil pelajaran kasilah apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah berikut adalah peta konsepnya hari pertama kegiatannya adalah asyiknya bersekolah, mahi berkenalan kemudian hari kedua judul kegiatannya berling sekolah kemudian di hari yang ketiga judul kegiatannya adalah bermain di sekolah dan aksi hera seperti apakah RPP-nya sebagai berikut untuk RPP hari ke-1 yang pertama ada informasi kegiatan nama kegiatan asyiknya ke sekolah alokasi waktu 3 jam pelajaran tujuan pembelajarannya menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru kemudian pada kegiatan pembukaan guru menyapa anak seperti biasa mengucapkan salam dan berdoa guru mengajak anak untuk berjura ide kegiatan bahwa sekolah Paut itu asyik dan menyenangkan kemudian guru menyanyikan lagu Aku Anak Paut ikut lagunya aku anak pau tidak malu dan takut karena aku buruk lalu sayang padaku mama dan papa silahkan pulang dulu nanti kalau pulang mama bapa cemput aku ada helikopter jalannya muter-muter sesudah menyanyikan lagu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti pada kegiatan inti guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menyebutkan namanya atau nama panggilannya kemudian guru secara sendiri atau berkelompok menampilkan keterampilan atau keahlian si guru tersebut misalnya mendongeng gerak dan lagu bercerita gambar seri sulap dan lain-lain kemudian setelah itu anak saling berkenalan dengan cara bermain menggelindingkan bola secara bergiliran dengan membentuk lingkaran kemudian saling berkenalan dengan bernyanyi judulnya Siapa Namamu Ayo teman-teman perkenalkan dirimu siapa namamu dimanakah rumahmu jangan malu-malu sebutkan satu-satu ayo kita mulai dari aku dulu halo teman-teman mari berkenalan namaku Aira salam kenal semuanya nama Aira bisa diganti dengan nama murid yang sudah ditunjuk kemudian dilanjutkan dengan lagu smart teacher berikut adalah lagunya tangan ke atas menggapai bintang tangan ke samping burung yang terbang tangan ke depan ikan berenang duduk yang rapi siap berdoa tar putar 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 tangan diputar lung-gulung-gulung tangan digulung ular melingkar dipagar bundan kanan kiri atas bawah dia berdoa satu jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua ku buat jembatan panjang dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat ku buat kamera cekrik tiga jari kanan tiga jari kiri ku gabung menjadi enam ku buat menara tinggi empat jari kanan empat jari kiri ku gabung menjadi delapan ku buat telinga kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup seperti biasa ada review kegiatan ada refleksi dan juga informasi di hari esok kemudian lanjut RPP hari kedua informasi kegiatannya nama kegiatan keliling sekolah yuk oleh kasi waktunya tiga jp tujuan pembelajarannya membantu siswa beradaptasi dengan minuman sekolah dan sekitarnya terhadap aspek keamalan alat dan bahannya API indoor dan juga API outdoor untuk kegiatan pembukaan seperti biasa guru menyapa kedatangan anak mengucapkan salam dan berdoa mengajak anak untuk berjurah ide kegiatan seru hari ini yaitu bermain tanpa dampingan orang tua kemudian guru menyanyikan lagu aku anak paut seperti yang hari pertama lanjut pada kegiatan inti nah pada kegiatan inti ini anak diajak berkeliling sekolah mengenalkan fasilitas dan sertras yang dimiliki sekolah dengan cara bermain mengelilingi sekolah dengan cara anak-anak membentuk kereta api dipanggil satu persatu dan saling memegang bundaknya sambil berjalan mengikuti guru kemudian ketika sampai di kamar mandi guru menjelaskan toilet training disertai memberikan contoh kepada anak kemudian berkeliling mencoba menggunakan API indoor dan outdoor yang dimiliki sekolah sambil anak-anak bermain terhadap permainan yang paling disukai anak dan untuk kegiatan penutup seperti biasa ada review kegiatan atau recalling juga refleksi dan informasi mengenai hari esok kemudian lanjut pada RPP yang ketiga hari terakhir yaitu informasi umum kegiatan nama kegiatannya yaitu bermain di sekolah atau aksi hebat alikasi waktu 3JP tujuan pembelajarannya menunjukkan respon positif terhadap kegiatan di kelas alat dan bahan gelas plastik keret gelang dan tali untuk kegiatan pembukaan masih seperti biasa gurunya menyapa kedatangan anak mengucapkan salam dan berdoa mengajak anak untuk berturah ide kegiatan seru hari ini yaitu bermain tanpa dan dengan orang tua kemudian guru menyanyikan lagu aku anak paut seperti hari yang ke satu dan ke dua kemudian dilanjutkan pada kegiatan inti kegiatan inti hari ini yaitu mengajarkan anak untuk memberikan respon positif terhadap kegiatan dengan menunjukkan sabar menunggu giliran dan konsentrasi menyimak kegiatan kegiatannya yaitu siapkan empat buah tali yang diikatkan ke karet gelang minta dua anak untuk memindahkan gelas dan juga menghitungnya secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menutup seperti biasa ada review refleksi dan juga informasi berikut adalah gambar contoh kegiatan di hari yang kedua anak-anak mengelilingi sekolah dengan cara mengegang pundak temannya kemudian di hari ketiga kegiatannya memindahkan gelas dengan cara bekerjasama dengan dua anak jangan lupa dokumentasikan kegiatan melakukan refleksi dan meminta umpan balik dari guru atau teman sejawat kemudian upload file pada platform Merdeka Mengejar pada topik transisi PAUD SD yang menyenangkan pada tema penguatan masa pengenangan lingkungan sekolah terima kasih sejumlah bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih